Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini adalah video bedah Atau review toko yang ke-102 Sudah 102 Senin Saya upload video ini Segment ini yaitu tentang review atau Ngomentarin tokonya teman-teman Atau bisnisnya teman-teman Jadi buat yang mau divedah tokonya cek aja nih di ganirozaki.com Disitu ada 2 bedah toko berbayar Dan bedah toko yang gratis Yang gratis itu yang dibahas disini, daftar dulu aja Tapi saya gak janji kapan bisa ngebedahnya Sama yang berbayar Insya Allah mudah-mudahan bisa ngebuka mata batinnya teman-teman Karena bukan saya paling jago Tapi Alhamdulillah, saya sudah banyak banget Lihat seller center, banyak banget lihat FDH manager Jadi kayaknya gak gini deh Kayaknya gak gini deh, itu ngasih second opinion Buat teman-teman, oke cek aja di ganirozaki.com Dan saya senangnya Segment ini tuh studi kasus ya Saya studi kasus, lihat tokonya Saya tentu ada buat manfaat juga Saya bikin kontennya, sambil menyelam minum air Dan mudah-mudahan bisa manfaat juga Buat yang nonton, khususnya buat yang punya toko Oke, pekan ini yang mau saya bedah itu Nama tokonya adalah Kanasaku Kanasaku Kanasaku, ya gak tau lah Namanya Kanasaku, dia jualannya label akrilik Kenapa saya pilih toko ini? Karena saya memang belakangnya lagi berpikir Untuk pakai label akrilik Untuk produk saya ya Tapi saya belum memutuskan Commentnya sebenarnya sederhana Dia di bedah toko ya Di Google Formnya dia commentnya cuma kayak gini doang Sudah satu bulan lebih Eh, sudah satu bulan lebih kurang Lebih Sudah satu bulan lebih Kurang lebih drop Intinya drop mungkin ya penjualannya Saya jualan label akrilik Pas Pas saya baca ini Label akrilik Wah, kebetulan nih Nah, lihat lah tokonya apa Saya kepo-kepoin Nah, ini dia tokonya Jadi label akrilik itu Buat teman-teman yang belum tahu Label akrilik itu label kayak gini teman-teman Jadi Ini memang lagi ngetrend ya Setahun kebelakang Sebelumnya tuh kan label tuh Pake woven ya Aduh, mana ya? Nah, nggak ada Pake woven Pake kain lah gitu Kain di bordir Tapi sekarang lagi ngetrend Apalagi di hijab-hijab Labelnya tuh pake kayak emas gitu Jadi terkesan lebih premium Emas atau perak Terkesannya lebih premium Saya lagi berpikir untuk pake ini juga Tapi Saya belum memutuskan Beli ke toko ini atau gimana Belum Jadi produk utamanya ini Dia gabungnya udah Berapa bulan nih? Oh, 5 tahun Baru udah 5 tahun 5 tahun gabung Penjualannya masih 523 ulasan Itu sedikit banget sih Sedikit banget Cuman Saya mau komentarin soal jenis peluk ya Soal karakter bisnisnya Ini Karakter bisnis yang B2B B2B tuh bisnis to bisnis Jadi yang beli itu kan Kemungkinan besar bukan perorangan ya Kemungkinan besar Mungkin juga ada Tapi orang-orang yang jualan hijab Yang jualan online kayak saya Mungkin Penjual batik Ya pokoknya penjual Alias bisnis to bisnis Jadi dia bisnis to bisnis Dan potensi repeatnya oke Potensinya repeatnya oke Contohnya gini Kalo misalkan B2B Yang potensi repeatnya nggak oke Misalkan saya jualan mesin Saya jualan mesin bubut Misalkan mesin bubut tuh Harapan hidupnya mungkin 10 tahun ya Itu B2B Tapi repeatnya 10 tahun kemudian Tapi kalo ini Label-label kayak gini Kecil-kesil gini B2B potensi repeatnya oke Misalkan si Customernya Produksinya sebulan sekali Repeatnya sebulan sekali Nggak 10 tahun sekali Kayak mesin bubut Jadi potensi repeatnya oke Maka Saya pikir kalo saya jadi Si masknya Saya liat ke dalam dulu Saya liat ke dalam Yaitu pastikan Jadi langganan Nah kalo di Shopee kan Sekarang nomor HPnya ditutup ya Sebenernya bisa minta dibuka Silahkan request aja ke CS Cara minta buka nomor HP Saya ada linknya Kalo nggak salah Tapi kalo saya inget Saya taruh di deskripsi Kalo nggak inget ya Nggak ditaruh di deskripsi Ada sih linknya Tokosnya juga beberapa Tokosnya HPnya terbuka Karena ini produk custom Jadi kalo produk custom Ini kan custom ya Jadi Mana sih Nah Dia kan custom nih Namanya tuh custom Nih Bisa YLS Bisa SLY Bisa apa Terus ada phone nya apa Apa Ini custom Artinya itu Cukup beralasan Untuk Shopee Membuka nomor HPnya Karena kalo slow respon Apalagi kalo misalkan Dikirimnya agak lambat Itu Butuh komunikasi yang cepat Sama customer Kalo via Shopee Nggak secepat Whatsapp atau telepon Jadi pastikan Yang sudah pernah beli Nomor HPnya dapet Dan pastikan Yang itu Jadi langganan Whatever it takes Maksudnya Whatever it takes tuh Sejelek-jeleknya Sampai tanya Yang terhormat customer Biar Biar anda beli lagi ke saya Apa yang harus saya lakukan Itu aja Sesederhana itu Whatever it takes Entah gimana caranya Nge-lobbinnya Pokoknya yang sudah pernah beli Beli lagi Jadikan langganan Walaupun marginannya tipis Rugi Apapun itu Pokoknya pastikan Jadi langganan Karena saya pribadi pun Ke vendor Label saya tuh Udah jalan berapa ya 6-7 tahun kayaknya 6 tahun lah minimal 6 tahun 6 tahun saya Order ke vendor Label Punya saya Dan Dan saya males aja Pindah ke yang lain Satu mungkin karena temen juga Yaitu temen lama Kedua Saya males aja Nyari Nyari komparasi ke yang lain Jadi Ah ribet ah Paling juga selisihnya Beda 50 perak Kalau misalkan Si ini saya tuh Si Siapa sih langganan saya ini Naikin harga Nah Bagi saya jadi gak masalah Bagi saya Bagi langganan Saya sebagai langganan Ketika Ternyata harganya naik Dan saya gak tau Saya gak masalah Sangat no problem Kecuali kalau naiknya jadi 1000% Ya itu pasti Saya tanda tanya Saya nyari vendor lain Makanya Pastikan jadi langganan dulu Pelan-pelan Langganan Langganan 3 tahun 4 tahun Ada 100 aja langganannya Walaupun tipik kecil-kecil Tapi Akuisisinya rendah Artinya gak perlu ngiklan lagi Orangnya itu lagi Belum lagi ada kesempatan Untuk membuka peluang baru Misalkan nanti si orangnya nanya Ada apa lagi Selain label akrilik Oh ada ini Ada ini Oke beli deh Beli deh Begitu juga saya Saya lakukan sama Ke vendor saya Ini kan saya tau Dia vendor percetakan Percetakan Dia punya jahit Punya konveksi juga Saya tanya Ada bisa apa lagi Oh bisa ini Bisa ini Oh jadinya ke dia lagi Ke dia lagi Ke dia lagi Jadinya berlangganan Jadinya partner bisnis Ya begitulah Pertama lihat ke dalam Pastikan jadi langganan Kedepannya insya Allah Akan ngebuka Peluang-peluang baru Insya Allah Saya yakin Kalau sudah Udah berlangganan Langganan itu berapa lama Menurut saya sih Kalau setahun gak putus-putus Itu udah bisa dibilang langganan Dan itu pun anda akan Akan tau ketika si langganan itu kabur Nah kenapa nih kok gak order lagi Tanyain aja lagi Tanyain kenapa Oh karena lebih murah Tawarin lagi Paksa lagi Pokoknya whatever it takes Terus Harus jadi langganan Oke Itu dia Jadikan langganan Lihat ke dalam Yang kedua Coba lihat ke luar Lihat ke luar Itu jemput bola Cari aja seller-seller Saya pun sering banget Ditawarin Untuk bikin label Itu yang namanya Wofentag itu Bikin label Sering banget ditawarin Ada yang dateng ke kantor Ada yang ngejapri ke saya Ada yang via chat Shopee Soring banget Sejujurnya saya belum pernah Pindah ke lain hati ya Tapi Yang gak ada salahnya dicoba Jadi lebih baik jemput bola Daripada ngiklan Shopee Menurut saya lebih realistis Jemput bola Satu-satu Cek aja di Di Apa Di Shopee Mana sih penjual hijab Mana aja Mana aja Mana aja Lihat produknya Udah pakai ini Belum Udah pakai Akrilik label Atau belum Cek aja satu-satu Kalau bisa minta nomor Whatsapp ownernya Tawarin Masalah berhasil atau enggak Lain soal Karena jujur aja Saya pribadi Belum pernah Pindah ke lain hati Gara-gara ditawarin Yang tadi saya bilang Karena saya udah berlangganan 6-7 tahun Ya dan saya gak mau pindah aja Karena ribet aja Malas yang lain Karena saya mikirin hal lain Gak apa-apa Harus selisih lebih mahal Atau gimana No problem Oke Lihat ke dalam Pastikan tadi langganan Lihat keluar Jemput bola Lebih realistis Untuk Lebih realistis Daripada Iklan Shopee Menurut saya ya Tapi gak tau juga Silahkan Mungkin masnya Udah pernah ngalamin Saya yakin kayaknya Masnya udah nyobain yang ini Mungkin lebih efektif iklan Atau ini Saya gak tau ya Cuman Ini pendapat saya Sangat-sangat mungkin salah Yang ketiga Kalau saya jadi masnya Saya mau cobain Apa minimum order Jadi si produk terlarisnya ini Minimum ordernya 500 ya Minimum purchasenya nih 500 500 Kalau satu Mungkin kan gak sih Mungkin sebetulnya Bikin kayak gini Bikin satu mungkin Tapi jadinya mahal Gak efektif Karawan jadi Ngedumal Karena bikinnya satu Ah satu doang bos Capek Eh tenang Ingat poinnya ke Nomor satu tadi Langganan Kalau ada satu aja Orang yang baru mau jualan nih Baru mau jualan online Mau jualan hijab Ini boleh order satu Oke boleh order satu Dibeli satu Tahu-tahu dia laris Larinya pasti ke anda Balik lagi ke poin Nomor pertama tadi Pastikan jadi langganan Jadi Akunsisinya adalah Dengan jual Jual Rugi Satu pieces Bikin satu pieces Untuk satu brand Jadi Saran saya sih Cobain Tanpa minimum order Jadi satu juga boleh Atau ya 12 lah 12 atau 20 Alias minim MOQ nya dikecilin Ketika MOQ nya dikecilin Penetrasi pasarnya Akan lebih luas Dan pastikan ketika Penetrasi nya luas Dan sudah dapet Jaring ikan-ikannya Ikan-ikannya udah dapet Pastikan jadi langgan Jadilah langganan Whatever it takes Balik lagi Saya ingatkan Karena ini adalah Karakter produk yang B2B dan potensi repeat nya oke Kalau potensi repeat nya Nggak oke Mungkin Ya lain soal ya Ini potensi repeat nya Oke banget Bisa bulanan Bahkan bisa mingguan Lalu Yang terakhir Kita lihat Shopee nya ya Shopee nya kita lihat Tadi komentar saya Tadi soal Ini ya Ulasannya dikit banget nih 5 tahun dikit banget Selanjutnya sih Kalau memang Kayak gini Mending bikin toko baru Karena toko baru Insya Allah Akan dapet Apa ya Akan dapet Bonus traffic ya Kalau toko lama Akan dapet juga Tepan Nggak sebesar Peluang toko baru Terus saya mau komen Soal voucher nya nih Saya selalu menyarankan Voucher itu kudu aktif Tapi jangan Jangan terlalu mahal Kayak gini Minimal belanja 150 ribu Jangan Karena jadi ngebuat orang Nggak mau klaim Jadi kalau bisa Minimal belanja 0 aja Minimal belanja 0 Diskon nya Ya terserah Salah saya receh aja 500 sampai 1000 Biar apa Biar orang klaim Yang penting klaim dulu deh Kalau ada orang Ngeklaim voucher ke toko kita Itu masuk ke database Toko kita Jadi toko kita tuh Ada pixel Ada database nya lah Ada daftar tamu Ada daftar tamunya Ada yang ngeklaim Ada yang ATC Ada yang suka Ada yang favorit Ada yang mengunjungi lah Itu tuh kalau makin banyak Makin bagus Makin banyak engagement Banyak yang suka Banyak yang klaim voucher Banyak yang ATC Banyak yang beli Itu kan engagement Makin banyak makin bagus Jadi kalau Makin banyak yang klaim Insya Allah akan makin bagus Karena akan jadi sinyal Buat algoritma Oh ini produk ada sesuatu nih Oh ini toko Banyak yang suka nih Harapannya organiknya Akan lebih baik Dan iklannya akan lebih murah Jadi saran saya itu Voucher nya gak usah 150 ribu Udah aja 2 ribu Diskon nya 500 perak Minimal belanjanya 0 Nyambung ke poin nomor 3 Tadi Coba dicobain No minimum order Untuk penetrasi pasar Pastikan setelah Penetrasi pasarnya berhasil Pastikan yang udah order itu Jadi Langgan Oke itu aja teman-teman Mudah-mudahan video ini Ada manfaatnya Sekali lagi Buat yang meribut Ada tokonya cek di ganirozaki.com Ada 2 berbayar Dan yang gratis Silahkan cek aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!